Sa, 1, 2, si paling kanan itu teman-teman bisa lihat Sa, sa, 1, 2, 3, tes, 1, 2, 3, tes, 1, 2, 3, sa, sa Jadi itu frekensi tingginya bisa ditangkap ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, sukses, dan selalu dalam lindungan Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali saya menyampaikan informasi kepada teman-teman sekalian Terkait dengan produk mikrofon dari Shure KLX-D2 Namun ini KW teman-teman sekalian ya Untuk itu kita akan modifikasi agar suaranya seperti yang teman-teman dengar pada kali ini Jadi sumber suara yang sedang saya sampaikan kepada teman-teman melalui mikrofon yang sudah saya modifikasi Nah seperti apakah caranya teman-teman sekalian? Simak terus video ini Kemudian jangan lupa dukung terus channel ini Semoga apa yang saya sampaikan ini betul-betul bisa menjadi referensi dan bermanfaat Sekali lagi terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian Baik teman-teman langsung saja ya Dari kotaknya untuk mikrofon ini Kotaknya biasa saja ya Waktu datang pengiriman itu Ini remak-remak begini ya Karena kotaknya ini dari kertas kartun Jadi tidak ada yang istimewa sebenarnya Isinya ya seperti ini ya Namanya juga barang KW Jadi ada kertas petunjuk seperti ini Yang jarang kita baca juga Kemudian ada charger kabel ya kabelnya Kemudian ini ada ringnya Kemudian ada receiver ya Ini yang lagi dipakai Receiver dan ini bisa di charge Dari mikrofonnya bisa di charge pakai type C Pakai adapter HP Kemudian dari receivernya juga bisa di charger Pakai kabel type C dengan adapter handphone ya teman-teman sekalian Jadi dari sisi kotaknya Ini seperti ini ya Kekurangannya kalau barang-barang KW Atau barang yang murah di pasaran Biasanya Dia tidak memikirkan kotaknya gitu ya Kemasannya Nah tapi kalau dari sisi fisik Nah ini teman-teman bisa lihat Warnanya cukup menarik Ini tidak termasuk ini ya teman-teman Saya pegang aja dulu ya Nah ini kalau fisiknya dia dari plastik Tapi cukup tebal ya Lumayan lah Tidak malu-maluin lah teman-teman Jadi kalau digenggam begini Di depan audiens Atau di acara-acara Nggak kelihatan kalau ini barang KW ya Kemudian warnanya menarik Hitam putih ya Kemudian ini ada indikator Frekuensi ya LED Dipencet hidup ya Ini hidup lagi Frekuensinya 763 Kalau yang satunya 765.40 Ini 763.40 ya teman-teman ya Mudah-mudahan kelihatan ya Oke Kemudian baterainya disini Nah ini Baterainya ini teman-teman Kalau dari baterainya Biasanya kan yang Kalau di pasaran-pasaran yang Mikro-pikro wireless ya Yang biasa ya Murah-murah itu warna-warni ya Ada yang hijau Ada yang pink Ada yang ungu gitu ya Tapi kalau ini ada mereknya Lumayan nih Kayaknya lebih Kapasitasnya lumayan besar Coba sih 106.50 Ya Ini kayaknya lebih besar Biasanya itu 500 atau 800 ya Tapi ini kok lebih gede ya Nah ini gak tau nih Belum dicoba nih Sampai berapa lama tahan ya Nah oke teman-teman ya Jadi itu yang Secara fisik Ini juga Ini juga Ini besi ya Kayaknya ya Ya ini besi Yang ini agak Plastik tapi Agak tebal ya Lumayan ya Nah teman-teman sekalian Ini suaranya Ini yang dari Mikrofon yang sudah saya modifikasi Nah sekarang kita coba dengar Yang masih standar ya T123 T123 Nah ini kualitas dari yang Bawaan standarnya ya Teman-teman ya Nah ini Saya kalau mendengar langsung sih Suaranya dia agak Kecil ya Tapi cukup bersih Cuman memang Sensitifitasnya Sepertinya agak kurang Nah ini Nah ini kan beda ya Teman-teman ya Kalau saya dengar langsung Pakai headset Jadi teman-teman kalau mau Membandingkan Silahkan pakai headset ya Biar bisa Kedengeran perbedaannya Nanti kita akan cek juga Secara Frekuensi ya Dengan menggunakan Spektrum Ini aplikasi spektrum Nah teman-teman sekalian Jadi Ini saya modifikasi Saya kemudian Buka spoolnya Saya ganti Dengan Tipe Spool Ini Akustik ya V8.5 Jadi setelah Saya coba-coba Karena ini Kepalanya bulat ya Untuk ukuran Tipe Spool Akustik V8.5 ini Ternyata cocok ya Dengan dudukannya Dan kemudian Ukurannya kalau ditutup Dengan kepala mic ini Pas sekali Jadi gak ada Apa namanya Ada kadang-kadang Kalau Dia kebesaran itu Gak bisa ditutup ya Teman-teman Karena modelnya bulat nih Micnya Kepalanya ya Jadi harus cari yang Ukurannya Lebih Pas dan lebih Kecil ya Sesuai dengan ukurannya Karena ada kadang-kadang Spoolnya agak panjang ya Jadi agak Susah ditutup Nah ini kalau kita lihat Dari sisi karakter Suaranya Ini dia Untuk frekuensi Tingginya dia Sensitif ya Oke ya Kalau kita lihat grafiknya Kalau untuk Apa namanya Frekuensi tinggi Itu dia Grafiknya naik ya Jadi kalau Yang Frekuensinya Bassnya Atau Apa Lownya itu tinggi Biasanya suaranya ngebass Teman-teman Tapi kalau ini Sepertinya dia Landai ke atas ya Naik ke atas lah Tapi landai Kemudian Ini nanti teman-teman Bisa lihat ya Di video ya Speknya Udah-udah kebaca Nah kemudian teman-teman Ini warnanya Coklat ya Jadi tadi saya sudah Solder-solder Buka-buka Kita bandingkan Spool yang standar Dan spool yang Apa namanya Yang sudah kita modif Ya Jadi memang Perbedaannya Kalau dari sisi fisik Memang lebih meyakinkan Dari Spool yang kita modif Ya teman-teman ya Jadi itu fungsinya Kita upgrade nih mic biasanya Jadi mic yang lebih Berkualitas Nah mudah-mudahan Tidak kalah dengan mic aslinya Ya Ini bisa Ngambek nih Dosen atau Dialer-dialer Dari syur yang Asli ya Ini mohon maaf Ini hanya edukasi saja Jadi teman-teman Bukan berarti Saya mengatakan Ini bisa Sama persis Dengan yang Yang originalnya Ya Tidak juga ya teman-teman Tapi kita berupaya Dengan ada Spool-spool yang Beredar di pasaran Yang kemudian Ini kita coba Kemudian ini memang Hasilnya bagus Ya kenapa tidak Kan gitu ya Ini makanya untuk Bagi kita yang Kantongnya Tidak terlalu Memadai ya Untuk membeli yang Original Ini merupakan Satu alternatif ya Teman-teman ya Jadi Kita upayakan Ini bisa Kita maksimalkan Nah kalau dari fisik Ya Tampilannya seperti ini Kalau kita buka spoolnya Nah ini teman-teman Spoolnya Kayak begini Ya Warnanya coklat Ya Kepalanya Kelihatan Mewah ya Nah coba Kita bandingkan Dengan yang Standarnya Nah ini yang Standarnya teman-teman Seperti ini Ini sebenarnya Cukup Lumayan juga sih Yang standarnya ya Spoolnya ini Warnanya juga Asik juga nih Spoolnya Kalau yang standar Biasanya di Handphone Apa Di mikrofon-mikrofon Yang biasa saya review Warnanya hitam Polos ya Tapi ini ada warna Ungunya Warna birunya Nah ini yang Kita modif Seperti ini Nah gitu ya Teman-teman ya Nanti kita coba Jarak ya Teman-teman ya Saya coba Jarak Apakah memungkinkan Suaranya Kita coba deh T123 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 Ini sekitar 5 meter T123 T123 Ini 10 meteran T123 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 15 meter T123 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 Ini sekitar 25 meteran T123 T123 T13 T123 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 Balik ke 5 meter Nah ini saya sudah di Dekat bed Depan meja Oke Teman-teman Ya Seperti itu ya Kita pasang lagi ya 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 Jadi itu ya Kualitas suaranya teman-teman ya Jaraknya tadi Hampir sekitar 30 meteran ya Saya lari sampai ke ujung tuh Tapi gak lebih dari itu Karena Keterbatasan jarak Ya Saya gak bisa jauh lebih jauh dari itu Tapi prinsipnya yang penting Kalau suaranya masih jernih Berarti dia bisa lebih Tapi kalau suaranya udah mulai keresek-kersek Berarti itu yang maksimalnya Teman-teman sekalian Baik teman-teman sekalian Mungkin kita akan coba Dengan Pake aplikasi ya Biar kita bisa lihat Grafik spektrumnya Kita bandingkan mana yang Yang sudah kita modip Dengan yang kita Masih standar Kita coba Bandingkan Grafiknya Atau spektrumnya Baik teman-teman Ini saya pake yang masih standar Ya Kita coba T123 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sa 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 Satu Dua Tiga Tes T123 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 Nah itu grafiknya teman-teman Bisa kita lihat Yang paling dominan Itu mulai dari 70Hz Sampai Sekitar 3,7 KHz ya Kemudian Yang paling tinggi Frekuensinya Di 14 KHz Itu masih bisa Ditangkap oleh Mac ini Nah sekarang kita coba Dengan menggunakan Yang sudah kita modifikasi Nah ini yang sudah kita modifikasi Coba Tes 123 Tes 123 Sa Sa 123 Tes 123 1 1 1 1 3 Tes 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 Sah Sah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini grafiknya mungkin sedikit lebih 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 tinggi ya Maksudnya lebih sensitif Teman-teman Kalau kita bisa simpulkan Grafiknya mulai dari 70 130 240 Sampai ke paling tinggi frekuensinya 14 Kemudian Di atas 14 pun masih ada keluar grafiknya ya Tes Sah Sah Nah itu dia Sah 12 Si paling kanan itu teman-teman bisa lihat Sah Sah Satu Satu Dua Tiga Tes Satu Dua Tiga Tes Satu Dua Tiga Sah 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 Jadi itu frekuensi tingginya bisa ditangkap ya Jadi kesimpulannya kalau kita lihat dari sisi grafik Memang kualitas suara dari mic yang kita modifikasi ini memang sedikit di atas ya Dari yang ada di standarnya ya teman-teman ya Ya lumayan lah teman-teman bisa mengupgrade suaranya dan lebih bersih Teman-teman bisa lihat kalau saya matikan micnya Kita lihat apakah ada noise nya Nah itu ya teman-teman ketika sudah dimatikan micnya Lumayan bersih ya Tidak ada frekuensi yang mengganggu Nah ini merupakan gambaran bahwa Mikrofon ini cukup bisa dihandalkan Nah baiklah teman-teman demikianlah ya Hasil dari review atau tutorial terkait dengan mikrofon Shure KLX-D2 ya yang sebenarnya ini KW yang sudah saya modifikasi Kemudian pabrikannya seperti ini tadi kita sudah bandingkan Untuk itu mudah-mudahan teman-teman sekalian Dengan video ini bisa menjadi salah satu masukan teman-teman sekalian ya Jika punya mikrofon yang tidak maksimal atau kurang maksimal Jangan putus asa kita masih bisa memodifikasi Untuk memaksimalkan mikrofon kita Agar lebih baik lagi kualitas suaranya Sekali lagi saya juga menyampaikan Berbagai macam produk-produk yang sudah saya review Ada di deskripsi silahkan bagi yang berminat Untuk bisa lihat-lihat dulu ya Siapa tahu teman-teman ada yang suka Dengan produk yang saya review Selain harganya lebih murah Kekurangan dan kelebihannya sudah saya kupas Untuk itu teman-teman sekalian Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan Terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian Sampai ketemu di video-video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh